baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di abil maiwa channel jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan microsoft office serta tips dan tricks komputer jadi pada video kali ini bapak ibu ya kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan p3k guru di tahun 2023 bapak ibu ya yang mana yang akan kami bahas disini adalah terkait 6 kabar gembira dari kemendik putristek untuk p1, p2, p3, status tp, p3k 2022 checkpoint ketiga ya janji mas nadim top up formasi p3k guru 2023 wow ini tentunya menjadi salah satu kabar yang cukup dinantikan oleh semua guru honorer yang belum diangkat menjadi ASN p3k tapi sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari bapak ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan p3k guru baik bapak ibu tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya saja ke informasinya jadi disini sebelum kita lanjut kami ingin kembali mengingatkan teman-teman sekalian bahwasannya sudah ada komitmen beberapa pemerintah kabupaten atau pemda untuk pengajuan optimalisasi formasi p3k guru di tahun 2023 yang pertama itu datang dari komitmen pemerintah kabupaten bojonegoro yang mengatakan bahwa pengangkatan guru honorer menjadi ASN p3k memberikan semacam harapan masa depan yang lebih baik bagi guru dengan begitu para pendidik akan lebih optimal dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar sangat sehingga sangat perlu adanya pengangkatan ASN p3k sehingga guru tidak khawatir akan nasibnya dan bisa berkontribusi untuk murid-murid kemudian lanjut lagi bapak ibu yang terhormat disini datang lagi komitmen dari pemerintah kabupaten sumbatengah disini dikatakan kami sangat terbantu dengan pengajuan formasi ASN p3k selain untuk membantu guru dan peningkatan kualitas hidup sehingga bisa melayani siswa secara optimal ASN p3k sangat membantu meningkatkan kualitas SDM khususnya tengah tenaga guru di daerah jadi ada juga komitmen dari pemerintah kabupaten sumbatengah terkait optimalisasi pengajuan formasi p3k guru tahun 2023 bapak ibu kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian disini ada juga informasi dari komitmen pemerintah kota tomohon disini dikatakan kami mengajukan formasi sesuai data dan akan fokus kepada totalitas rekrutmen hingga guru yang lunus passing grade mendapatkan kesempatan kami berharap para guru honorer yang lunus passing grade nantinya itu berperan besar dalam memajukan kualitas pendidikan di kota tomohon nah tentunya ini kabar baik ya untuk teman-teman guru yang ada di kota tomohon bapak ibu lanjut lagi nah disini kami akan menjanjikan informasi yang bapak ibu guru tunggu-tunggu disini ada informasi langsung dari bapak abiriduan sebagai salah satu pejabat di badan kepegawai negara disini dikatakan masih dikoordinasikan dengan kemdik butristek misalkan pendidikan jurusan A mengajar mata pelajaran B kemudian bersertifikat pendidik C apakah tidak berbahaya? disini dikatakan oleh bapak abiriduan bahaya sih enggak cuma membingunkan staff kami makanya kami serahkan kepada ahlinya saja orang sabar rezekinya lebar ini mungkin terkait dengan linearisasi ijasa teman-teman ya sepertinya BKN tidak terlalu mencampuri mengenai linearitas ijasa dan sepertinya memberikan sepenuhnya kepada ahlinya ahlinya ini adalah tentunya kemdik butristek pastinya ya mudah-mudahan saja ya kemdik butristek segera merilis ya penataan ulang terkait dengan linearisasi ijasa sehingga guru-guru yang masuk dalam kategori mapel berlebih atau mapel gemuk itu ada solusinya bapak ibu ya untuk dituntaskan juga di P3K Guru 2023 baik bapak ibu tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja bapak ibu ya ke informasi berikutnya disini kami ingin menyajikan terkait dengan hasil pertemuan GLPG P3K dengan pejabat kemdik butristek bapak ibu ya disini ada enam informasi penting sebenarnya yang pertama adalah pengusulan kuota ke panselnas akan dibuka kembali selama 3 hari ke depan wow ini tentunya menjadi kabar baik ya bagi daerah dan tentunya guru-guru P1, P2, P3 bahwasannya pengusulan kuota ke panselnas itu akan dibuka kembali selama 3 hari ke depan jadi ada kesempatan dari Pemda untuk mengajukan formasi semaksimal mungkin kemudian yang kedua bapak ibu ya yang kedua adalah terkait krisis kepercayaan yang terjadi di daerah dihimbau agar sekda setempat segera mengkomunikasikan via telepon dengan koordinator pokja perencanaan dan efektivitas kelembagaan sekretaris ditjen guru dan tenaga kependidikan GTK kemdik butristek bapak Andika Ganendra nah kalau terkait dengan krisis kepercayaan kalau admin analisis ya berdasarkan analisis pribadi saya mungkin ini terkait dengan Pemda yang masih kurang dalam mengajukan formasi mungkin ada krisis kepercayaan ya terhadap kemdik butristek sehingga banyak pemda yang belum mau mengajukan formasi sesuai dengan kuota yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat hal itu terkait dengan masalah anggaran gaji dan tunjangan P3K guru bapak ibu ya tapi mudah-mudahan saja kedepannya ada komunikasi lancar antara kemdik butristek dengan pemda sehingga bisa memaksimalkan waktu terkait dengan pengajuan ulang atau tambahan usulan formasi P3K guru tahun 2023 ini untuk poin kedua bapak ibu sekarang kita lanjut lagi disini katakan juga bisa juga kepala daerah langsung menelpon dirjen GTK kemdik butristek Nunuk Suryani kemudian poin ketiga bapak ibu ya poin ketiga disini mendik butristek nadiem makarim beserta staff terus berupaya untuk merealisasikan bapak ibu ya untuk merealisasikan pernyataannya di peringatan hut PGRI dan hari guru nasional tahun 2022 di Semarang ya betul sekali ya seharusnya mas nadiem ya selaku kemdik butristek selaku mendik butristek itu harus merealisasikan ya atau mengklarifikasilah minimal ya pernyataannya di peringatan hut PGRI dan hari guru nasional tahun 2022 di Semarang persoalannya pernyataan mas nadiem itu dinonton langsung oleh seluruh guru honorer di Indonesia bapak ibu bahwasannya ketika formasi yang diajukan pemda kurang maka kemdik butristek akan mentop upkan formasi atau melengkapi formasi itu dan saya sangat terasa hal itu bisa menuntaskan guru honorer di tahun 2023 ini bapak ibu terutama P1, P2, P3 bapak ibu ya yang belum mendapatkan penempatan asalkan mas nadiem betul-betul merealisasikan pernyataannya yang terjadi di peringatan hut PGRI dan hari guru nasional tahun 2022 di Semarang bapak ibu nah disini kita coba cek pernyataannya disini pernyataannya seperti ini bapak ibu ya nah salah satu janjinya adalah ini bapak ibu ya melengkapi formasi P3K jika usulan pemda tidak maksimal nah seharusnya sudah saatnya pernyataan ini harus direalisasikan oleh kemdik butristek karena sudah banyak pemda yang sepertinya mengajukan formasi itu tidak maksimal nah mas nadiem pernah mengatakan kalau pemda tidak maksimal dalam mengajukan formasi maka secara otomatis pemerintah lah yang akan melengkapi formasi itu nah ini yang harus direalisasikan atau minimal diklarifikasikan terlebih dahulu karena tentunya ini persoalan janji bapak ibu ya semua guru-guru sepertinya melihat informasi ini kemudian keempat setelah rapat koordinasi rakor terakhir telah terjadi penambahan kuota sebesar 25 ribu lebih untuk P1 ya alhamdulillah ya tentunya ini menjadi kabar baik bahwa setelah rakor kemarin ada penambahan kuota formasi P3K guru sebesar 25 ribu lebih khusus untuk P1 ini tentunya menjadi kabar baik ya untuk pelamar P1 kemudian kelima dari 62 ribu P1 saat ini sudah terpenuhi hampir 50 ribuan formasi P3K 2023 jadi sebenarnya P1 ini tidak lama lagi setuntas bapak ibu ya berarti sekitaran 12 ribu lagi sebenarnya yang harus dituntaskan karena di poin kelima disini dikatakan dari 62 ribuan P1 saat ini sudah terpenuhi hampir 50 ribuan formasi P3K 2023 bapak ibu ya oke kemudian lanjut lagi yang terakhir yang keenam untuk P1 PKW itu nantinya bapak ibu akan disebar sesuai mata pelajaran atau mapel ijasanya jadi kemungkinan besar akan dicarikan mapel turunan sih sebenarnya bapak ibu ini untuk mengantisipasi tidak mendapatkan formasi linier sesuai dengan ijasa untuk P1 PKW Bapak ibu termasuk juga sebenarnya untuk bahasa inggris ya semoga video yang bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh